Wakil Presiden periode 2004-2009 Yusuf Kala menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Suja dan Parno Hadi Ningrat, di mana Yusuf Kala bersaksi dalam perkara korupsi di Kementerian Luar Negeri. Dalam kesaksiannya, JK menyatakan beberapa konferensi dilakukan dalam kondisi darurat, seperti Konferensi Internasional Tsunami pada 8 Januari 2005 di Jakarta. Konferensi itu bertujuan menggalang dana bantuan asing untuk penanganan bencana dan rekonstruksi Aceh Pasca Sudami. Menurut JK, konferensi itu adalah yang terbesar yang pernah dilakukan dan berhasil menggalang dana bantuan hingga miliaran rupiah. Mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri, Sujanan Parnoha Diningrat, didakwa menyalahgunakan dana pelaksanaan 12 kegiatan itu di Kemenlu sepanjang tahun 2004 hingga 2005. Perkiraan kerugian keuangan negara mencapai 11,91 miliar rupiah. Menyelamatkan seorang warga negara atau beberapa warga negara Indonesia, apakah kita harus berapat dulu tentang uang dari mana? Ini jiwa harus segera hari itu. Bahwa ada yang terada, ya itu yang ada, dipakai dulu. Nanti dipertanyaan kemudian ini.